Pemirsaan perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan SVP Research Kanaka Hita Solvera Johnson Nasrial. Selamat pagi Pak Johnson. Selamat pagi Pak Tika. Pak Johnson, kita sudah sama-sama lihat tadi indeks dibuka di zona hijau ya, tapi kalau kita cermati kemarin, ini kan tertekan. Nah, apakah memang varian baru Corona, Omicron ini masih menjadi pendekan kinerja IHSG untuk hari ini? Oke, kita pernah dengar dulu ada movie namanya Clear and Present Danger. Nah, untuk Clear and Present Danger ini, itu ada dua hal yang kita fokus ya untuk Clear and Present Danger pada saat ini. Yang pertama adalah inflasi, lalu yang kedua adalah bahaya ancaman varian baru yaitu Omicron. Nah, tetapi kita balik lagi fokusnya ke mana? Ke Clear and Present Danger number one. Nah, untuk Clear and Present Danger number one itu kita fokus kepada kenaikan inflasi di Amerika Serikat yang tertinggi sepanjang 20 tahun terakhir, yaitu mendekati 6,2 persen. Lalu juga ancaman bahaya inflasi tinggi di Jerman, 5,2 persen. Jerman dari dulu juga sudah terkenal, paling paranoid dengan bahaya inflasi tinggi gitu ya. Dan demikiannya juga Amerika Serikat. Mereka juga masih trauma dengan bahaya inflasi tertinggi, bahaya inflasi tinggi di tahun 1974 ketika terjadi oil shock price ya, di tahun 1974, di tahun 1975-an. Nah, akibatnya itu The Fed sepertinya akan mempercepat timing untuk menaikkan suku bunganya. Di mana salah satunya adalah dengan mengurangi pembelian surat otak negara yang awalnya di November kemarin adalah sekitar 15 miliar USD, mungkin bisa menjadi dua perlipat, menjadi 30 sampai, antara 25 sampai 30 miliar USD range. Nah, artinya ketika jumlah pembeliannya itu dikurangi dengan angka double, itu menandakan The Fed itu siap-siap untuk menaikkan suku bunga lebih awal daripada antisipasi kita sebelumnya. Ya, kemungkinan menaikkan suku bunganya itu di kuartal ketiga di 2022, bisa-bisa itu mereka akan menaikkan suku bunga di kuartal ke-1 2022. Jadi, ancaman inflasi itu is a clear and present danger pada saat ini. Lalu yang ketua, clear and present danger yang kedua adalah, ini sekarang ada dua CEO yang bertentangan ya mengenai efektifnya, efekasi dari vaksin yang pada saat ini. Di satu sisi kemarin CEO-nya Moderna masih belum yakin dengan efekasinya untuk mengantisipasi varian Omicron. Tetapi di satu sisi, CEO-nya Pfizer bisa gitu loh untuk efekasinya itu cukup untuk mengatasi varian Omicron. So, dari para saintis itu masih belum yakin seberapa efektifkah efekasi vaksinasi untuk mengatasi varian baru Omicronnya. Jadi, ibaratnya itu sekarang ini, di bulan November ini, IHSG maupun bursa global dunia itu akan cenderung sideways, kalaupun juga koreksi, juga koreksinya sudah mulai terbatas. Karena minimal, scientist ataupun juga market sudah ready ya, sudah terbiasa dengan adanya munculnya varian-varian baru. So, dua clear and present danger yang kita harus antisipasi, yaitu kenaikan inflasi yang akan disertai kenaikan suku bunga, lalu yang kedua adalah adanya penemuan varian baru. Oh gitu Omicron. Oke, kita ada ke sentimen domestik ya, atau dalam negeri. Pemerintah sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2021 ini, di atas 5 persen. Analisis Anda seperti apa, Pak Janssen? Sepertinya iya. Mungkin kita bisa lihat data dari pertumbuhan GDP kita ya, kita ya, kita mungkin bisa lihat data dulu sebentar ya, Pak ya. Di kuartal ketiga itu sektor Indonesia Mining dan juga Agriculture itu pertumbuhannya luar biasa. Di atas 50 persen ya pertumbuhan, pertumbuhan GDP-nya untuk di sektor pertambangan dan di sektor agriculture. Itu pertumbuhannya antara 50 persen sampai 70 persen range kalau kita lihat di data ini. Nah, 60 persen itu perekonomian Indonesia itu ditopang oleh komoditas. Jadi ketika harga komoditas mengalami bulis, itu korelasinya sangat positif terhadap pertumbuhan GDP Indonesia. So, GDP 5 persen di kuartal keempat is achievable. Mungkin kalau misalnya inflasi masih persisten di high sampai tahun ke depan, saya rasa sih kemungkinan di atas 5 persen masih bisa achievable untuk pertumbuhan GDP Indonesia. Kalau kita melihat data kuartal ketiga dari pertumbuhan sektor pertambangan dan sektor agriculture. Oke, tadi Anda menyebut bahwa, atau sempat disinggung, belum semua vaksin ini bisa memberikan efektivitasnya terhadap varian baru Omicron tadi ya. Lalu bagaimana dampak terhadap KM-SAM di sektor farmasi? Seharusnya itu katalis positif ya untuk Kimia Pharma, KF, dan juga untuk KB Pharma. Dan KB Pharma kan juga sudah menjajaki kerjasama ya dengan perusahaan vaksin dari Korea Selatan, dan juga untuk Indofarma dengan Kota Saham, Inaf. It is a katalis positif sebenarnya. Jadi ketika saham KB Pharma melemah di level-level antara 1.400-1.450 itu boleh kita akumulasi. Jadi kita pilih antara KB Pharma ataupun Kimia Pharma, jangan dua-duanya gitu. Karena yang namanya portfolio itu jangan dua-tiga saham di dalam satu sektor itu juga terlalu riskan juga dalam portfolio kita. Jadi kita pick antara KB Pharma ataupun KF. Kalau KF boleh dicermati di level-level antara 2.300-2.350. Jadi kita lihat dulu fundamentalnya mana yang better antara KB Pharma dengan Kimia Pharma. Untuk saat ini saya lebih cenderung ke KB Pharma di level-level antara 1.400-1.450. Oke, kemarin ada cukup banyak saham yang merosot begitu ya. Tetapi ada beberapa yang mengganti penguatan seperti transportasi dan juga logistik. Nah, rekomendasi Anda Pak Johnson untuk hari ini bagaimana? Dengan adanya penemuan apa ya, dengan adanya varian baru itu yang dikhawatirkan adalah pertumbuhan GDP itu akan melambat ya di kuota ke-1 2022. Karena sekarang kita melihatnya looking forward. Di Q1 ataupun di Q2 2022. Nah, yang dikhawatirkan adalah pelambatan apabila terjadi PPKM lagi nih. Baik di Indonesia atau pertumbuhan negeri. Akibatnya permintaan ekspor atau permintaan impor untuk barang-barang komoditas itu akan menurun gitu ya pertumbuhannya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, tetapi kalau kita melihat varian baru ini mudah-mudahan kalau misalnya itu tidak terlalu dirty atau mematikan, nah itu bisa berakibat bulis kembali untuk store market termasuk IHSG. So, kita lihat dulu, maka mendengar dulu dari hasil para saintis ya. Kan kemarin ada dua conflicting, maka opinion nih dari Moderna sama Pfizer. Jadi, untuk sejauh ini, reaksi market masih mute, artinya masih so-so, tidak terlalu maka khawatir sekali. Cuman ini bisa mengindikasikan adanya volatilitas tinggi untuk beberapa hari ke depan. So, artinya walaupun ada volatilitas tinggi, itu kita manfaatkan buy and weakness di sektor-sektor, di sektor otomotif, di sektor retail, ataupun di sektor perbankan, ataupun di sektor pertambangan, ataupun di sektor sawit. Untuk properti hari ini bagaimana Pak Janssen? Kalau kemarin kita juga simak sempat salah satu sektor yang menguat juga. Ya, properti sudah menikmati kenaikan gain ya, cukup signifikan ya, 21 bulan terakhir ini karena mereka adalah sektor yang paling lagging, yang harus catch up, yang harus dicingat dengan sektor lain. Khusus sektor properti, kita positif on saham seperti BSDE, di level-level antara 1.050 sampai 1.100, atau saham sumarekon di level-level antara 650 sampai 700. Nah, dua sektor ini, dua saham properti ini memang cenderung di landed house property yang memang sudah menikmati quarterly laporan keuangan yang cukup bagus di kuartal ke-2 dan kuartal ke-3. Oke, baik. Pak Janssen, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Ya, baik. Sama-sama.